Oke, Talitha, kamu curhat, kamu cerita sama mama, wajar ya, karena mama orang tua kamu. Pernah gak kamu cerita sama mertua? Bagaimana nih posisi kedua orang, maaf masih ada orang tuanya? Masih, masih. Masih lengkap? Masih, masih. Tau gak mereka anak sama mantunya seperti ini? Dari permasalahan satu, dua, tiga, berat, sedang, ringan, sampai paling berat gitu. Nah, secara gamblangnya, aku gak tau kalau mereka tau apa enggak. Enggak, maksud kamu? Kamu pernah bercerita secara langsung enggak? Aku, enggak, kebetulan mertua aku itu kan ada di luar kota, enggak tinggal di Jakarta. Jadi ketemunya juga gak bisa sering. Nah, pernah di tahun 2017 aku ada bicara agak intern gitu. Jawabannya positif sih, kayak ya nanti didoain, nanti semoga begini, semoga begitu oke. Eh, aku kira mungkin ada yang diomongin mungkin lewat Dennisnya langsung atau gimana. Enggak kaget? Ya, kagetnya begitu aja gitu, datar aja. Serius, kamu digituin, enggak mungkin. Enggak, jadi aku juga enggak, belum cerita sampai detail, sampai kalian. Aku lebih ke permasalahan, anaknya nih begini loh kondisinya gitu. Disupport, di apa, di apa gitu. Oh, yaudah, didoain nanti begini, begitu-begitu. Terus aku lihat, kayaknya enggak ada. Enggak ada. Maksudnya, ke si anaknya ini yang aku lihat kayaknya enggak gimana-gimana nih, enggak ada perubahan apapun nih, enggak ada apa-apa nih gitu. Kayak oke gitu, apa enggak ngerti cara komunikasi mereka, bagaimana antara orang tua dengan anaknya gitu. Tapi jujur aku tidak sedekat itu, Abi. Karena memang, aku juga bingung ya kenapa gitu. Dari awal gitu, kayak komunikasi itu enggak pernah lancar, Abi. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya, ini kan permasalahan sudah muncul di permukaan kan, sudah sangat besar. Apalagi waktu itu Talitha sempat mendapatkan ujian dari Allah, sakit. Nah, setelah ini semua permasalahan sudah muncul di permukaan, apa reaksinya? Enggak ada sampai sekarang. Sekali lagi, dengan permasalahan yang sudah muncul ke permukaan, Talitha sudah menceritakan, ada kekerasan yang saya alami sebagai mantu. Betul. Mohon maaf. Ini karena, saya giring ke orang tuanya karena ada mama di sini. Apa reaksinya dari mereka? Enggak ada. Enggak pernah ada telepon masuk untuk kita dari mereka. Mempertanyakan apakah benar berita ini? Enggak, enggak pernah. Sampai masuk ke proses persidangan ini? Tidak pernah ada hubungan telepon atau apapun semenjak Dennis keluar dari. Oke, itu mungkin sama mantu. Sama besan juga enggak ada, Bang? Tidak, tidak ada. Sampai sekali. Oke, oke. Oke, oke. Ini sekarang, kalau boleh diceritakan, kasusnya sebenarnya sudah sampai mana ini? Bagaimana prosesnya? Aku sekarang sidangnya lagi replik-duplik, jawab-penjawab. Jawab-penjawab saat ini ya. Dan salah satu pertanyaan yang kemudian muncul dari netizen, dari media, dan lain-lain ya. Apakah ada pihak lain? Apakah ada wanita lain? Ada. Nah, Talitha boleh jawab saat lagi. Kita bahas itu nanti ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Tonton eksternal. Betul. Tetap di Kopi Viral. Tidak. Terima kasih.